Halo afflbers, welcome back toירum spot 39 kali ini kita akan bahas hasil drawing dan jadwal babak liga 36 tim untuk format baru Ligue Champions 2024 2025 berikut daftar 36 tim yang berhasil lolos ke babak liga Kita akan bahas hasil drawing dan jadwal untuk Manchester City di babak 36 tim pas Liga Champions 2024-2025 Tim pertama Inter Milan dari Port 1, tim kedua Klub Prus dari Port 2, tim ketiga Feyenoord dari Port 3, tim keempat Sparta Praha dari Port 4, tim kelima Paris Saint-Germain dari Port 1, tim keenam Jepentus dari Port 2, tim ketujuh Sporting Klub Portugal dari Port 3, dan tim kedelapan Slopan Bratislava dari Port 4 Selanjutnya berikut jadwal home and way untuk Manchester City di Pasi Liga Champions Untuk laga kandang pertama Persus Inter Milan di Etihad Stadium, laga tandang akan terhadapan dengan Paris Saint-Germain di Park des Princes Stadium, laga kandang kedua Persus Klub Bruges, Laga tandang kedua akan berhadapan dengan Jepentus di Jepentus Stadium, laga kandang ketiga akan berhadapan dengan Feyenoord, laga tandang ketiga akan berhadapan dengan Sporting Klub Portugal di José Alvalade Stadium, laga kandang keempat akan berhadapan dengan Sparta Praha, dan laga tandang keempat akan berhadapan dengan Slopan Bratislava di Slovakia Stadium. Jadwal pertandingan untuk setiap klub belum dirilis, namun berikut jadwal pertandingan untuk 8 pertemuan Pasi Liga babak 36, Liga Champions 2024-2025. Dimana nantinya setelah selesai pertandingan Pasi Liga terakhir digelar pada 29 hingga 30 Januari 2025, maka akan diurutkan berdasarkan ranking babak Liga ke 36 tim. Dimana ranking 1 hingga ranking 8 akan lolos ke babak 16 besar. Selanjutnya ranking 9 hingga 24 akan bertanding satu sama lain, dimana 8 pemenang akan lolos ke 16 besar, sementara 8 tim kalah akan playoff ke Liga Eropa. Selanjutnya 12 tim peringkat 25 hingga 36 akan gugur di Pasi Liga. Nilai segelasin po penjelasan format baru dan jadwal lengkap Manchester City di Pasi Liga di Liga Champions 2024-2025. Semoga terhibur, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!